Shalom, shalom. Selamat hari Kamis, 8 April 2021. Saya Pendeta Kaleb Hofer Bintor dalam manugrahnya. Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan melalui Chris Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi suruh sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan, setiap hari tidak pernah berhenti menjama hati, menggarap pola pikir kita, terutama kehidupan kita boleh sungguh berubah, menuju Christlikeness. Masih dalam season summer dengan tema Guide, Chris Words hari ini, saya berikan judul Masmur Fatsal 49. Karena demikianlah, komitmen membaca kitab suci hingga habis, sesuai agenda hari ini sudah sampai Masmur Fatsal 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Masmur, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya, maupun yang miskin, bersama-sama. mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, dan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktuku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah, ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh, akan dilihatnya, orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh, dan dungu pun binasa, bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegelamilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal. Orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri, Selah. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkaman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku, Selah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya, yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Umat Tuhan, Fatsal 9 Kitab Masmur merupakan jawaban bagi setiap jiwa yang berjuang baik, takut Tuhan, sayang Tuhan, namun baper terus, bergejolak. Matanya tidak bisa ditahan melihat kehidupan enak daripada orang-orang kaya, orang-orang yang tidak hidup lurus dalam jalan-jalan Tuhan. Orang-orang yang menipu dengan halus karena dia mungkin berjualan secara rohani firman Tuhan, menjual nama Tuhan, namun dia tampaknya tidak apa-apa. adalah suatu masalah ketika suatu kesalahan itu bukan jenis membunuh, bukan jenis memperkosa, bukan jenis berjinah, umat Tuhan. Tidak bisa apa-apa karena dia bukan putih, bukan hitam. Ya, hal seperti ini banyak dilakukan oleh rohaniwan-rohaniwan. Dimana dia mencitrakan dirinya baik, namun menghisap daripada keuntungan sebanyak-banyaknya daripada jemaat. Saya mengucap syukur karena Raja Daud itu pernah ya, miskin, pernah dikejar-kejar, pernah terpuruk, pernah terpojok. Saya percaya ini pergumulannya dia. Sebagai orang baik, dia memimpin orang-orang dengan susah payah di Gua Adulam. Dia berusaha jaga perjanjian dengan Tuhan. Dia berusaha murah hati di tengah kemalangannya. Namun matanya tidak bisa tahan untuk melihat Raja Saul. Dia tahu Saul sudah salah banyak. Dia tahu bahkan roh-roh jahat itu menghinggapi hidup Saul. Bahkan Saul ini mengejar untuk membunuh dia yang tidak salah apa-apa, umat Tuhan. Seolah-olah kuat, begitu kaya, mulia, dan menang. Sedangkan dia yang sudah bikin baik, terpuruk, terpojok, terhimpit, jiwa dia capek, umat Tuhan. Fatsal 49 kitab Masmur memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Kebahagiaan yang sia-sia. Demikian juga saya percaya ini merupakan fondasi. Pada waktu nanti di perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apakah jika seorang manusia itu mendapatkan semuanya di dunia ini, namun kehilangan nyawanya. Jadi obat untuk kita orang baik berhenti baper, obat yang manjur untuk kita ini bingkai pikirnya kembali benar, umat Tuhan. adalah kuncinya keselamatan. Sadarkah engkau bahwa yang Tuhan janjikan itu bukan kekayaan? Berbicara mengenai Tuhan Yesus, itu bukan hanya baik dan jahat, itu etika moral juga bisa, umat Tuhan. Bukan hanya kaya miskin, itu dukun-dukun maupun mamon, maupun daripada dewa-dewa dunia ini juga bisa, umat Tuhan. Tuhan Yesus dari awal membawa satu daripada yang terutama dalam kehidupan seorang manusia, masalah hidup dan mati. Jadi ketika ikut Tuhan Yesus, kau harus mengerti produk unggulannya itu apa? Bukan hanya soal kaya, sukses, sehat, bukan. Hidup dan mati. Cukupkah jiwamu sadar bahwa kita berdosa harusnya binasa mati di neraka jahannam selamanya, dipindahkannya beroleh hidup yang kekal, diangkatnya menjadi anak, diadopsinya, diberikan roh yang memanggil Ya Aba, Ya Bapak. Jadi berhentilah, umat Tuhan, untuk melihat hidup orang lain yang seolah-olah enak. Mari kita pastikan diri kita sendiri, Fatsal 49 ini saya percaya ada sesuatu, jawaban yang lugas sekali, sehingga menenangkan, meneduhkan badai bahkan di jiwa saya. Ya, ayat 12 dan 20 dikatakan, kalau kamu tidak beroleh keselamatan yang daripada Tuhan, mau kaya seperti apapun, sayangnya keselamatan ini tidak bisa dibeli dengan uang, karena tidak kebeli, hanya bisa dibeli dengan darah Yesus. Orang yang meninggal, mati, tanpa daripada covering darah Yesus ini, dengan segala kegemilangannya, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Can you imagine penggunaan kata yang kejam, lugas, dan tegas ini? Seperti hewan. Ya, apakah engkau baper, saudara aku, menangis sejadinya-jadinya jika melihat ayam dipotong babi disembelih atau sapi? ayat 20 diulang, yang walaupun hebat, tapi tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, Sophia, pengertian, knowledge, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi, umat Tuhan, jangan terlalu sibuk melihat yang lain, jangan terlalu sibuk comparing, membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain terus, jangan. jiwa kita sendiri yang paling tahu apakah kita sudah berjuang sebaik-baiknya sebagai anak Tuhan. Apakah kita sudah tolong orang dengan tulus ataukah kita mengejar kepentingan kita sendiri, jiwa kita, nurani kita bersama roh kudus merupakan saksi di hadapan Tuhan. Sebab tanpa itu semua, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita ini anak, kita akan pulang sebagai anak pulang ke rumah Bapak yang kekal, memeluk dan menyambut kasih karunianya yang ditawarkan secara berkemurahan hati bahkan dari sekarang. Have a nice day, Tuhan Yesus memberkati dari sekali Sola Grazia